Keputusan diizinkannya Bioskop untuk kembali beroperasi disambut baik oleh Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop seluruh Indonesia. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan, mulai dari sterilisasi ruangan, pemanggilan kembali karyawannya sempat dirumahkan, hingga perbaruan film. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para penonton selama berada di dalam bioskop. Kemudian ruangannya itu juga ke atas pelakon 8 meter, kiri kanan 20 meter, panjang 35 meter, isi cuma 50 persen. Sirkulasinya juga demikian, AC yang udara bersih masuk yang kotor ditarik keluar. Kita lakukan dengan laboratorium, ada partikel-partikel sebelum penonton masuk, dilihat, dipeliksa, kemudian penonton datang, penonton bubar, diambil lagi partikel itu. Negatif semuanya. Sejumlah tenan juga mengakui persiapan bioskop untuk beroperasi 15 September ini telah mencapai 100 persen, mulai dari pengecekan suhu hingga pengecekan peduli lindungi sebagai syarat utama. Kalau tambahan saat ini kita sudah kerjasama sama peduli lindungi, seperti kita tahu kan itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi kita sudah menyelesaikan dengan peduli lindungi, kita sudah siapkan titik untuk scan, jadi pengunjung wajib scan terlebih dahulu. Kalau dia hijau kita perbolehkan masuk, kalau kuning kita mohon maaf, karena untuk saat ini memang yang hanya diperbolehkan yang berwarna hijau. Jadi bioskop Sinepolis saat ini sudah melakukan persiapan-persiapan akhir, artinya hampir 100 persen lah kita siap untuk operasional. Untuk tambahan-tambahan lain artinya sekarang kita sudah menyiapkan seluruh site kita itu dengan QR code peduli lindungi, di mana aplikasi tersebut, QR code tersebut menjadi salah satu syarat wajib untuk dilakukan pembukaan kembali. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM ASOL 2 dan juga 3 hingga 20 September 2021. Sejumlah pelonggaran dan juga penyusunan dilakukan. Salah satu pelonggarannya adalah mengizinkan bioskop untuk beroperasi kembali. Namun ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Yang pertama, kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Yang kedua, penonton wajib memiliki aplikasi peduli lindungi dengan kategori hijau. Yang ketiga adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun masih tidak diperkenankan untuk menonton. Yang keempat, yang paling penting adalah harus ketat atau disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar kita bisa menonton dengan aman dan juga nyaman.